Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini di Istana Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan kedua kalinya bagi James Merapai ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Papua Nugini menyepakati kerjasama di bidang pertahanan, perhubungan, perdagangan kesehatan, hingga pendidikan. Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya kelanjutan pembahasan Reverential Trade Agreement untuk meningkatkan perdagangan dua negara, termasuk pembaharuan perjanjian kerjasama kesehatan, dan juga penanda tangan kerjasama pendidikan untuk mempererat kolaborasi dua negara. Seperti diketahui, sebelum kunjungan James Merapai ke Indonesia, pemerintah telah memberikan bantuan bagi masyarakat Papua Nugini yang tertimpa tanah longsor. Dalam pertemuan tadi, kami membahas beberapa hal. Yang pertama, terkait kerjasama bilateral. Berlakunya, perjanjian kerjasama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua dan penanda tanganan dua MOU, Lintas Batas Darat, untuk angkutan penumpang dan barang. Yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan. Saya juga kembali menyampaikan pentingnya kelanjutan pembahasan provincial trade agreement untuk meningkatkan pertahanan dan barang. Terima kasih. Terima kasih.